selamat menikmati yang berebet biar nanti ketika servis itu tidak salah memberikan keluhan jadi motornya ada kendala ketika gas itu tenaganya kurang juga ngempos di gas itu nggak mau naik langsung RPM nya dan juga ketika RPM tinggi itu dia ada tenaga ngedrop tendensi berebet itu biasanya pada tanda putaran tinggi karena pengaruh dari sensor TPS kita langsung perbaiki satu persatu untuk mengatasi ngempos sama berbetnya itu banyakan diinjeksi dan untuk kurang tenaga nanti kita lari ke CVT ayo kita berisi satu persatu kita analisa dulu berbetnya itu ada kendala diinjeksi tidak dengan cara ini cukup dicopkan ke sini tes kemudian dikunci kontak on ini manjer berarti injeksi tidak ada kendala yang serius dikarenakan ada kendala berebet pada putaran tinggi atau mid-down tenaga nih maka ini kita coba untuk style mode apakah bisa atau enggak full gas mentok kunci kontak di on kan ditunggu ini mau ketip atau tidak kalau nggak ketip berarti emang sensor TPS nya ini agak geser ini enggak mau ketip berarti TPS nya geser kita coba untuk dikendorin sedikit gasnya ya kunci kontak off buka gas kendorin sedikit dan di on kan lagi nah ini mau kita kendorin gasnya dia mau setting mode jadi memang ini TPS nya geser yang bikin berebet pada putaran tinggi yang bergerak itu adalah gas ketika dia digasmentok kayak gini dia kepunjulan alias offset jadi sensornya enggak kebaca jadi berebet yang pertama ini harus dilepas dulu sering sulit macet ini diketik-ketik aja pakai obeng min biar mudah ya ini aja masih sulit dilepas bautnya kemudian ini dikasih-kelat kayak gini Hai sejlvidian ini dikasih pelat kayak gini hai m hai hai ukuran platnya sekitar panjang 3 cm lebar 7 mili sudah mentok kemudian diatur platnya ini ditarik ke atas kita tes pakai setting mode gas mentok kunci kontak di on kan kalau mau ketip berarti sudah benar nah sudah bisa ketip berarti ini sudah pas untuk gancilnya jika masih belum bisa ketip sobat kasih tiga lapis tinggal di tokoh-tokoh aja kalau reset ICM itu untuk menghapus history ya untuk settingnya itu ya setting TP biar penergane ketika awal itu tidak ngempos pasang kunci kontak di on kan 1 2 3 lepas kunci kontak di off kan kemudian ini dipasang kembali kemudian coketnya ini juga dilepas pasang kembali tutupnya reset ICM setting mode dan plat TPS itu sangat penting dalam injeksi tidak bisa sobat belajar ya karena itu menjadi andalan ketika tidak ada komputer itu menjadi solusi utama masalah ngempos selesai masalah ngempos selesai sekarang tinggal untuk tenaganya biar naik kita lari ke CVT saya punya roller ukurannya 20 x 15 cm 20 diameter 15 cm lebarnya kemudian beratnya ini 11 gram untuk bawaannya motor ini kan 15 cm jadi saya kasih dua aja cukup jadi untuk hitungannya nanti ini kurangi 4 gram masing-masing berarti nanti kurang 8 gram jadi masing-masing roller itu kurangnya itu sekitar 1,2 gram jadi ini nanti beratnya jadi masih sekitar 14an ya 14 gram untuk 14 gram motor vario tanpa ganjil per CVT masih enak jadi kalau masih 1 gram di bawah standar itu masih boleh tapi kalau 2 gram dari standarnya lebih baik ganjil per CVT untuk motor lain sudah berlatih makanya kalau ada pertanyaan trollernya turun berapa-berapa untuk cocoknya harap diserahkan motornya itu apa karena nanti karakter masing-masing itu berbeda langsung dipasang kembali dan nanti kita coba test wide terima kasih 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 Pari 125 penurunan roller cuma 1 gram dari standar Sudah terasa lumayan gereng Kalau tambah ganjel lebih enak lagi Tapi juga tambah gerengnya Ini untuk menegakkan tenaga pada putanan bawah Karena memang motor ini sering bawa jarak dekat saja Jadi antara berebat, ngempos, sama tenaga kurang itu hal yang berbeda Cara penanganannya juga berbeda Semoga berbat untuk Tiki Channel Pantam